selamat menikmati dimana di rest area tersebut ada bus LS dengan nomor pintu 378 yang kemarin mengalami trouble ya teman-teman jadi nanti kita lihat gimana kondisi dari bus LS 378 tersebut oke ikutin terus videonya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di rest area kilometer 87 tol Trans Sumatra nah ikutin terus video ini teman-teman inilah adalah spare part dan alat-alat dari bus LS 378 ini sedang dibongkar ya teman-teman ya mungkin malam ini akan diturunkan nanti kita bisa ngobrol bareng sama Pak Rijal mana apa kita bertanya terkait bagaimana kronologi bus LS 378 ini mengalami trouble ikuti terus videonya teman-teman oke teman-teman sore ini saya sudah bersama bersama bos LS 378 yang mengalami trouble di jalan tol Trans Sumatra di res area kilometer 97 dan disini saya sudah bersama cincu LS 378 Pak Rijal Sindaga sore Pak sore ya jadi ini gimana kronologi bisa trouble ini belum ada tanda-tanda sampai pucuk daun kan belum ada tanda-tanda dari medan sampai pucuk daun tidak ada tanda-tanda dari duduk daun itu keluar pas kilometer 91 lampunya itu kan lampu kuning kalau lampu di ininya apa hampir sepedometer depan itu iya lampu kuning tengok luar merah langsung stop karena aku berhenti kan tengok ke belakang udah banyak asap dari pembuangan itu suara mesin berubah langsung matikan jadi apa yang kena ini jadi apa itu pompa olinya apa-apanya disebabkan karena pompa olinya jadi kenapa kemarin kan sempat turun separoh kan di medan itu kan pak ya jadi baru inilah trip awal setelah bongkar itu separoh itu jadi dari medan sampai pucuk daun gak ada tanda-tanda belum belum ada tanda-tanda itu gak pernah hidup lampu olinya dalam paru gak pernah hidup jadi baru masuk tol naik tol inilah dari keluar dari pucuk daun lewat tol 91 itu langsung keluar garis kuning garis kuning kira-kira tiga detik lagi keluar garis merah sama stop stop lah bapak disitu langsung berhenti langsung berhenti suruh kawan ke belakang tengok dulu suara mesin kok lain ternyata bang tengoknya banyak asap dari selang buang itu sama besinya udah ke besinya lemar kan iya matikan langsung telepon mekanik jangan di depan lagi jadi langsung di direct dari kilometer 91 itu pak? telah siap semua di oper penumpang jam 10 jam 10 ya jam 10 dah baru di direct jadi itu kejadiannya jam 10 pagi pak? kejadiannya jam 6 jam 6 jam 6 pagi? iya karena habis sembayang subuh kami berangkat dari pucuk daun pucuk daun iya oh jadi sempat lama juga disana nunggu deret pak ya? nah sebenarnya deret sempat juga karena buka palang depan itu kan lama banyak yang dilas oh palang depan damper depan itu ya? iya yang kedua penumpangnya sekalian di oper disitu kan? oh jadi jam berapa lah penumpang itu di oper pak? sejam setelah kejadian lah paling jam 8 setengah 9 karena pas di rumah makan kami tinggalkan dua mobil kan? oh iya iya jadi dia datang bagi kesitu satu satu masih di Taruko Taruko 1 iya dari telepon 3.4 3.4 3.4 yang terakhir bawahnya di oper lah semua penumpang itu pak ya? iya kalau paket yang dari Medan baru tadi baru tadi 2.48 iya karena paketnya ke Jogja kan? ke Jogja semua jam berapa tadi 2.48 masuk? jam 1 jam 1 oh udah siang ya jam 1 ya jam 1 dengan dia jadi proses pembongkarannya sudah sampai mana nih? ini udah hampir siap lah mau diturunkan ke bawah lah mau tinggal udah ada katerolnya pak? udah iya jadi nurunkannya malam ini atau besok pak? sekarang ya malam ini disiapkan turunnya jadi besok tinggal bawa ke Bugut iya itu dibawa dulu lakanya berasa kan? berapa hari kira-kira selesai? terkantung apa ya pak? apa namanya tuh? alatnya lah dari Medan alatnya? iya kalau alatnya cepat nah tau ya mekaniknya juga kanannya cepat oh jadi mekanik dari sini? iya alatnya dari Medan? iya mekanik dari ini dari Damri oh dari Damri ya? iya jadi waktunya belum bisa dipastikan? iya tergantung sama order dealnya tergantung order dealnya tapi udah ditelepon dari Medan itu? saya udah ada pemberitahu kepada toke saya ya disuruh pokok sini nanti dicatat apa yang mau dibeli baru di Medan baru dikirim oh gitu pak ya jadi dari toke juga udah masih perintah di sini aja dari sini aja mekanik ya pak? iya udah konsultasi sama toke sama mekanik kan akun saya sama mekanik kalau saya telepon toke saya iya oh iya 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 cuman bener deal semua dari Medan dikirimnya iya jadi untuk teman-teman semua jadi bus LS 378 ini trouble kemarin pagi jadi Pak Rijal beserta crew sudah nginap satu malam di sini pak ya udah dua malam ini iya jadi apa ya dibilang itu pak ya kemarin waktu bongkar separuh itu dipasang itu udah kak ini pak ya belum apa maksudnya gak ada lagi tanda-tanda mau apa istilahnya ada kekurangan atau apa gitu dari waktu running itu kan sempat di running itu pak di jalan-jalan itu gak ada karena yang diganti itu kan cuma ada metal 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 raum sama ini ripestone kan ripestone karena kalau itu masih bagus sekarang masih bagus memang gak ada hubungannya sama ini gak ada hubungan sama yang kemarin dibongkar gak ada nah yang ini katanya katanya di sini kan gara-gara pompa oli pokok gak naik pompa oli ya iya iya jadi kemarin juga pompa olinya gak di cek berarti pak ya oh itu jalan jalan-jalan jalan jalurnya iya jadi emang udah beda jalur iya 2 juga waktu di mana di besokter oli naik katas kan ito iya bagus semua iya waktu test running juga udah gak ada apa-apa lagi udah udah lancar sama pak ya iya 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 mudah mudah-mudahan cepat terkondisi pak ya iya 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 bisa jalan lagi biar gak kelamaan nungguh disini jadi itulah teman-teman kerana lagi dari trouble musyeles 378 ini keterangan dari Pak Rijal bahwa pada saat berangkat dari Medan sampai dengan rumah makan pucuk daun tidak ada tanda-tanda kerusakan di mesinnya namun pada saat naik tol di kilometer 91 ampere kuningnya hidup dan langsung stop pak ya iya perpanasnya itu 83 normal oh berarti bukan karena overhead bukan emang karena oli yang gak naik jadi itulah penyebab bus LH378 ini mengalami trouble kita doakan bersama agar bus LH378 segera terkondisi dan dapat mengaspa lagi tentunya tetap semangat Pak Rijal semoga sempat terkondisi makasih Pak ya nah tadi disana ada kru 378 ada Bang Parhan sama Bang siapa ini Bang Bang Ewin masih penuh gemuk badannya sudah selesai bongkar itu teman-teman mungkin malam ini akan oh iya oh itu mekanik dibantu sama mekaniknya teman-teman mungkin malam ini akan segera diturunkan mesinnya katrolnya juga sudah ada ya oke teman-teman untuk video ini saya cukupkan sampai disini ikuti terus perkembangan video-video saya yang lainnya dan juga bus LH378 ini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati